Kepala Pekonsum Rejo, Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringseu, Firly didaulat menjadi Ketua Himpunan Peternak Domba dan Kambing Indonesia. Pendaulatan menjadi Ketua Himpunan Peternak itu dilangsungkan bertempatan di Gedung Balai Pekonsum Rejo pada selasa 19 September 2023. Dalam acara pendaulatan menjadi Ketua, itu juga turut dihadiri oleh Koordinator Himpunan Peternak Domba dan Kambing dari Kecamatan Pagelaran, anggota DPRD Provinsi Lampung Komisi 2 Bapak Zunianto MPDI, Bapak Budi Pramono sebagai Kabit Peternakan Kabupaten Pringseu. Ibu Dwi Pribadi sebagai Ketua Kooperasi Jasa Ternak Ngan dan Jejama, Ketua Himpunan Peternak Domba dan Kambing Kabupaten Pringseu Bapak Haji Sutikno serta para peternak Domba dan Kambing yang ada di wilayah Kecamatan Pagelaran. Haji Sutikno, selaku Ketua Himpunan Peternak Domba dan Kambing Kabupaten Pringseu, usai melantik ke pengurusan Himpunan Peternak Domba dan Kambing Kecamatan Pagelaran dalam amanatnya berpesan, bahwa Himpunan Peternak ini adalah organisasi kemasyarakatan yang merupakan wadah untuk menghimpun, mengelola dan meningkatkan kualitas hidup seluruh peternak Domba dan Kambing yang ada di Indonesia khususnya Kabupaten Pringseu. Di samping itu, kata Sutikno menambahkan bahwa Himpunan Peternak Domba dan Kambing ini dibentuk tiada lain mempunyai maksud dan tujuan, tidak lain tujuan itu ialah ingin meningkatkan kualitas pengetahuan dan keterampilan, meningkatkan kemampuan menayer, yang meningkatkan akses terhadap informasi Peternak Domba dan Kambing guna memperbaiki kesejahteraan sosial ekonomi, maka untuk itu pengurus Himpunan dan Koordinator yang ada di Pagelaran ini bekerjalah dengan keras untuk memperjuangkannya, Selain itu, Haji Sutikno juga mengatakan ingin meningkatkan kualitas genetika sumber daya Domba dan Kambing, serta mendorong dalam penerapan sistem dan teknologi pengolahan pakan dan budidaya ternak Domba dan Kambing guna memperbaiki kapasitas reproduksi, produksi dan kualitas produk olahan ternak Domba dan Kambing secara bertahap dan berkesinambungan, tambahnya Sutikno. Sementara itu, Firly yang juga telah dipercaya menjadi Kepala Pekon di Sumber Ejo itu, mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian anggota DPRD Provinsi Komisi II dan Kepala Bidang Peternakan Kabupaten Pringseu yang telah memberikan perhatian kepada masyarakat Pekon Sumber Ejo, khususnya para peternak Domba dan Kambing. Ia juga berterima kasih dengan dibentuknya ke pengurusan himpunan di Pekonnya, karena dengan demikian maka para peternak akan diberikan pembelajaran ilmu ternak baru, cara ternak tradisional berubah menjadi cara berternak modern, hingga akan meningkatkan efisiensi kerja dan nilai tambah di bidang ekonomi, terang Firly. Saya sebagai Kepala Pekon dengan adanya perbentuknya dan pengukuhan untuk api dikaitkan kecamatan di Pagelaran, karena tidak menutup, untuk warga saya pribadi rata-rata disitu untuk penambahan ekonominya bergeraknya di Peternakan Kambing. Jadi disini saya sangat support dan menapresiasi sekali, karena disini warga saya disitu akan diberi pembelajaran baru, contohnya cara pemberian pakan dan pembuatan pakan yang tidak setiap hari-hari. Jadi membuat satu kali bisa untuk kepakai, kalau memanglah hanya luas, mungkin bisa sebulan dan dua bulan. Jadi yang ini, petani khususnya untuk peternak kambing, betul-betul bisa menjadi nilai ekonomis yang betul-betul untuk topang luar kaki, khususnya masyarakat. Pengukuhan Kepengurusan Himpunan Peternak Domba dan Kambing Indonesia di kecamatan Pagelaran itu juga diisi dengan dialog interaktif tentang perwedusan, antara lain tentang pengolahan pakan dan kesehatan ternak, yang semuanya akan bermuara pada cita-cita ingin mewujudkan Pringsewu sebagai daerah pengembangan kambing dan domba untuk wilayah Provinsi Lampung. Jelas Firly dari Pagelaran, Tim Bintang 38 Budi Praitno menginformasikan.